Jadi khul ini antara manfaat besarnya adalah menyatukan kita semuanya. Mungkin latar belakangnya beda-beda, mungkin warna politiknya juga berbeda-beda, tapi kalau sudah demi negara kesatuan Indonesia, maka tidak ada satu kata yang terbaik kecuali bersatu. Rangkaian acara Khawul Akbar di pesantren Al-Falah Ploso Kediri, juga diisi oleh sambutan dari Kiai Haji Anwar Iskandar, dan Kiai Haji Zulfa Mustafa yang juga Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam sambutannya Kiai Haji Anwar Iskandar mengurai hikmah dari Khawul Akbar Kiai Haji Jazuli Wadur Riyatihi, sementara Kiai Haji Zulfa Mustafa menyeguhkan kasih dasyair kehebatan Tanah Jawa, sebab dihuni oleh banyak wali-wali Allah dan banyak pesantren-pesantren NU berdiri. Untuk lebih jelasnya, kita simak saja tayangannya berikut ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa al-al.'" Wa'al-angqibatuhu li'l-muktakin wa'ala Tuhan' ilaw al-ra-larimin. اللهم salli wa sallim wa'barakatuhu ala seyidina wawano-muhammad, sesyidila awalina wal-ahhirin. Wa ala alihi wa sohabatihi ajma'in Amma ba'du fara hawla wa la quwwata illa billahil alihil alim Al-Mukarram pada dengan ini pun Sohibul Ma'had Bahkiyai Haji Nurul Huda Jazuli Uki ibu nyai laylatulubadriyah Jazuli Lan sedoyo keluarga durriyahipun bahayai Jazuli Poro ulama poro kiai Ibu nyai istoyo yang kami hadir wantan dalu meniko Sebelah kulau meniko wantan Kiai Haji Zulfa Mustafa Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdutul Ulama Wantan Wiking Wantan Al-Mukarram Profesor Doktor Kiai Haji Sa'id Agil Siraj Wantan Kiai Ali Masyuri Wantan Kiai Subhan Wantan Khabib Idrus Sangking Dalwa Pasuruan Wantan Kiai Mas Duki Al-Hafid Dan banyak sekali bintang-bintang dari ulama Wantan Al-Mukarram Kiai Abdullah Kafabihi Mahrus Dan lain-lain Dari pejabat Wantan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Haji Emil Darda Bapak Haji Emil Darda Darda Juga ada Pak Bupati Kediri Pak Dito Apa? Sini Anin Dito Anin Dito celu aneh Mas Dito Ini asli Kediri Ada juga Banyak pengurus partai Saya lihat ada salah satu pengurus DPP PKP Yaitu Gus Yusuf Kudori dari Megelang Tapi Putu Mantu Putu Mantu ini Kiai Zainutin Jazuli Ada juga dari Gerindra Pak Anwar Sadat Bukan Anwar Iskandar Dan beberapa pengurus DPP dari Gerindra Dan mungkin juga banyak Para Tamu-tamu yang Enggak ada Petingang-petingang sakit Kalau atur akan setunggal-setunggal Tapi kehadiran Kiai-Kiai Kehadiran Para pejabat Ada tentara Ada polisi Ada politisi Dan lain-lain Di majelis ini Menunjukkan Betapa Betapa Bapak-bapak Ibu-ibu Pemimpin-pemimpin kita ini Bersatu Pemimpin kita Baik ulama Umarok TNI Polri Bersatu Gandeng tangan Demi keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini penting Ini penting Jadi Khol ini Antara Manfaat Besarnya Adalah Menyatukan Kita Semuanya Mungkin Latar belakangnya Beda-beda Mungkin Warna Politiknya Juga Berbeda-beda Tapi Kalau Sudah Demi Negara Kesatuan Indonesia Maka Tidak Ada Satu Kata Yang terbaik Kecuali Bersatu Hari ini Ditunjukkan Oleh Khikmah Dari Khol ini Ternyata Semangat Daripada Khol ini Menghadirkan Sesuatu Yang penting Buat kita Semuanya Hadiris Daya Ingkang Kulomul Ya Aken Dalum Meniko Kita Sakit Sama Hadir Untuk Inggeriki Tentu Ketos Daya Kepingin Kundur Mangke Pikantuk Barokah Pikantuk Barokah Saking Khususipun Al-Mukarram Bahaya Jajuli Ingkang Ageng Sangat Perjuangan Perjuangan Ipun Dumateng Bahnyai Rodiyah Ingkang Sangat Berjasa Besar Mendidik Putra-puteranya Ada Ada Kiyai Zainuddin Ada Kiyai Hudal Ada Kiyai Hamim Ada Kiyai Fuad Mun'aim Ada Kiyai Munib Ada Punyai Badriah Dan Lain-lain Ini Orang-orang Hebat Dalam Ilmu Orang-orang Hebat Yang Melahirkan Orang-orang Hebat Juga Ini Atas Tangan Dingin Dari Mbah Yai Jajuli Dan Bunyai Rodiyah Mugi-mugi Kulau Panjirin Asidoyo Bikantuk Barakahipun Boro Engkang Kita Kholi Dalu Menikau Selajeng Mungkin Anak Putu Kita Sidoyo Datus Tiang-tiang Alim Tiang-tiang Engkang Solih Solihah Engkang Manfaat Dunya Walakhirah Hadiris Diyo Engkang Kholi Mulya Akan Pesantren Niki Pesantren Khusus Poloso Lirboyo Dan Lain-lain Ini Adalah Cara Cara Yang Dilakukan Oleh Para Ulama Untuk Bentengi Bentengi Memperjuangkan Melestarikan Ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Wal Jamaah Niki Jadi Indonesia Ini Diuntungkan Meraus Dere Indonesia Ini Negara Yang Diuntungkan Oleh Hadirnya Pondok-pondok Pesantren Karena Pondok-pondok Pesantren Ini Melahirkan Setiap Tahun Setiap Tahun Ribuan Ribuan Kader-kader Ulama Yang Mengajarkan Ajaran Islam Wasatiyah Yang Mengajarkan Islam Moderat Yang Itu Sekarang Diakui Oleh Dunia Diakui Oleh Dunia Ketika Dunia Ini Ditimpa Oleh Masalah Yang Sangat Berat Yaitu Bercerai Berainya Persatuan Di Negara 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 Itu Akhirnya Melirik Indonesia Melihat Indonesia Ini Akhirnya Dilihat Kenapa Indonesia Ini Sukunya Banyak Sekali Agamanya Agamanya Juga Tidak Sedikit Warna Politiknya Juga Macem-macem Tapi Tenang Guyup Bersatu Bisa Salim Memberi Toleransi Antara Yang Berbeda Belakang Korowau Ini Jawabnya Hanya Satu Antara Lain Karena Indonesia Ini Dihuni Oleh Ulama-ulama Ahli-ahli Agama Yang Memiliki Faham Moderat Faham Wasatiyah Dan Itu Dilahirkan Oleh Pondok Pondok Pesanten Seperti Pelosoh Ini Niki Poro Hadirin Dados Kiyahi Ulama-ulama Itu Punya Cara Bagaimana Memberi Manfaat Kepada Umat Bagaimana Memberi Manfaat Kepada Bangsa Bagaimana Memberi Manfaat Kepada Negara Ini G Botenusah Ato Ato Dari Dari Satu Daerah Ke Daerah Yang Lain Diem Aja Di Rumah Ngaos Diem Aja Di Dalem Memantapkan Keilmuan Anak Putra Dan Santri Santri Ini Yang Akhirnya Santri Santri Menyebar Keseluruh Daerah Dan Mereka Juga Akan Menyebarkan Lagi Ajaran Dari Sumbernya Ini Itu Sudah Memberi Manfaat Yang Besar Dan Inilah Hakikat Daripada Ulama Yang Sebenarnya Ulama Pengurus N.O. Ini kan Ulama Pelantikan Namanya Ulama Pelantikan Yang Ulama Sebenarnya Luzumul Buyut Tengpondok Terus Mengajarkan Dengan Istiqamah Akhirnya Tiap Tahun Melahirkan Santri Santri Yang Nanti Memberi Manfaat Juga Ini Salah Satu Makna Dari Khol Ini Memberitahu Kepada Kita Inilah Cara Para Ulama Untuk Membentengi Dan Melestanikan Ajaran Ahlus Sunnah Dan Inilah Cara Ulama Untuk Memberi Manfaat Memberi Manfaat Kepada Masyarakat Kepada Islam Kepada Bangsa Dan Manfaat Untuk Njegjegni Akidah Manfaat Untuk Iyusokhikul Ibadah Manfaat Untuk Iyusokhikul Mu'amalah Manfaat Untuk Tazkiyatun Nufus Memberikan Ajaran Ajaran Akhlak Yang Bagus Ini Jauh Lebih Penting Ini Lebih Penting Lebih Penting Karena Akhirnya Orang Akan Selamat Akidahnya Akan Benar Ibadahnya Akan Benar Mu'amalahnya Nyambut Gaini Dan Bergaulan Sosial Politiknya Akan Resiat Ini Karena Ada Akhlak Kulkarimah Ini Manfaat Yang Tertak Ternilai Harganya Oleh Karena Itu Imam Ghuzai Lantas Mengatakan Gitu Wong Wong Sing Podo Mulang Sing Podo Ngaji Ningu Yud A' Ziman Fi Malaku Tish Sama Ya Para Malaikat Di Langit Menilai Orang Orang Yang Terus Mengajarkan Agama Allah Agar Akidah Masyarakat Benar Agar Ibadah Masyarakat Benar Agar Mu'amalah Masyarakat Benar Agar Hatinya Bersih Ya Dari Hati Yang Kotor Ini Oleh Para Malaikat Di Langit Dipuji Puji Yud Al-Aziman Dipanggil Sebagai Orang Orang Besar Jadi Orang Memberi Manfaat Kepada Umat Itu Banyak Cara Ada Bisa Lewat Ekonomi Ada Bisa Lewat Manfaat Memberikan Aturan Aturan Yang Beri Manfaat Kepada Banyak Masyarakat Tetapi Para Ulama Punya Cara Bagaimana Memberi Manfaat Kepada Masyarakat Itu Yaitu Bagaimana Punya Ilmu Yang Membenarkan Akidahnya Ibadahnya Mu'amalahnya Dan Lain-lain Ini Nyata Namanya Konkrik Kiai-kiai Dan Ulama Ini Konkrik Dalam Beri Manfaat Nyata Wis Meneng Yang Dalam Kadang-kadang Metulek Perlu Terus Mulang Akhirnya Wang Wakidati Wang Alim Alim Itu Sudah Manfaat Yang Bukan Main Menikuh Kepada Sedara Sebagian Dari Apa Yang Bisa Saya Aturkan Datang Panjirangan Sedoyo Saat Itu Mugi Barokai Datang Kulau Panjirangan Sedoyo Anak 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 Kita Sedih Solih Solih Halim Yang Manfaati Kepada Agama Bangsa Dan Negara Amin Ya Rabbal Alami Sak Rajengi Pun Dipuntrosakan Kalian Al-Mukarram Kiai Kiai Sampai Sampai Jangan Melalui Aku Ia Ya Gampang Melalian Ram Bersama Setu Lalian Bersama Sih Nom Ganteng Gak Gano Kulau Pelosok Tahun Suidak Songo Casek Ganteng Saat Ini Rumah Saka Malah Muda Ganteng Monggo Yaizul Maturnuun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي فضل العلماء بشرف العز والصفى وأشرق قلوبهم وعقولهم بأنوار البهاء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنبياء وإمام الأدقية ومرآة الأولياء وينبوع علوم العلماء ومعتمد فتوح الأولياء وعلى آله وأصحابه الأصفية والتابعين لهم بإحسان تركوا لنا معارفهم وتراثهم الغراء والثراء اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمنية والعلوم اللدنية والفتحات الإلهية والواردات الإختصاصية وَبَلْلِغْنَا رُتْبَةَ الْإِحْسَانِ وَحَلَاوَةَ الْإِيمَانِ والحمد لله رَبِّ الْعَالَمِينَ حَدْرَتَ الْمُحْتَرَمِينَ وَكِلْرَيْسَ عَمْ PBNU dan juga Habib Zain Habib Zain Habib Zain Baharun ini saya apa ini ya dipaksa apa ini dipaksa ini kalau bahasa Bantennya diplekoto oleh Mbah Yahya Yanwar untuk memberikan apa sepatah dua patah kata saya tidak berani di samping saya ini banyak ulama besar jibal tapi saya tadi mendengar saat di kamar oleh Mbah Yahya Huda beliau cerita tentang pentingnya pesantren-pesantren terutama di Tanah Jawa terutama di Kediri ini karena memang harus diakui Indonesia khususnya Tanah Jawa dianugerahi Allah subhanahu wa ta'ala banyaknya pesantren dan banyaknya ulama-ulama Rabbaniyin yang istiqomah mengajar seperti Mbah Yahya Nurul Huda Jazuli ini persis seperti yang dikatakan oleh Mbah Yahya Anwar Iskandar orang seperti saya ini ya jadi Kiai karena dilantik jadi pengurus PBNU mungkin kalau tidak jadi pengurus PBNU ya tidak dipanggil Kiai karenanya saya sungguh-sungguh merasa bahagia hari ini ditugaskan oleh PBNU pengurus besar Natotul Ulama untuk datang kemari menyampaikan salam hormat pengurus besar Natotul Ulama kepada Romo Yainur Huda Jazuli dan amanatnya tadi sudah saya sampaikan kepada beliau di dalam kamar bagi kami bagi Natotul Ulama bagi NU Insya Allah pesantren Al-Falah ini adalah pesantren yang sangat penting saking pentingnya tadi saya sempat di jalan itu berfikir membuat Arjuzah ya sebuah kosidah yang nanti terakhir menyebut Pondo Al-Falah saya tidak akan panjang-panjang saya akan membaca Arjuzah ini saja Alhamdulillah الذي قد أنjab معهد علم مرشيد ومنجيب ربانيا من له خشية كذا ذا حكمات من أهل ذكر فأخذا ثم الصلاة والسلام سرمادا على محمد ومن به اقتدا وآله وصحبه وحزبه فبخت من يحب هم لأجله وبعد فالجاوة عظيم الشان بكثرة المعهد والربان فالبنك لان بالخال لذو الآثر وجنبان بهشيم قد اشتهر وبنتان ذو نوو نوو الاحماسي و pacط مشهورة بالتر ماسي احسن تبتاهي طلابه نهضاتنا وشعبنا يَجْمَعُونَ المولى غدا عسَبِهِمْ يَجْمَعُونَ المولى غدا وَالْمُؤْمِنِينَ مَعْحَبِبِ الْمُقْتَدَةَ نكسانتري نكسانتري لا يستطيع ترجمة نكسان وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ بَرَكَاتُهُ موسيقى Terima kasih telah menonton